Dikira penggangguran, adik Ipar Rafi Ahmad ini ternyata punya bisnis. Dari restoran hingga tambang, sosok adik Ipar Rafi Ahmad yang sempat diisukan penggangguran, belum lama ini suami Nisha Ahmad alias adik Ipar Rafi Ahmad membuat heboh warganet, bagaimana tidak banyak yang mengira jika keluarga Nisha Ahmad diisukan numpang hidup pada Rafi Ahmad. Hal ini terjadi lantaran keluarga Rafi Ahmad banyak yang tinggal di rumah suami Nagita Slavina. Namun hal tersebut ditampik oleh bapak dua anak ini, ia sempat mengatakan jika adik-adiknya tak pernah numpang hidup kepadanya, Rafi justru memberikan alasan apa yang menyebabkan adik-adiknya kerap tinggal di rumahnya, suami Nagita mengatakan jika dirinya senang jika keluarga berkumpul dan membuat rumah ramai. Alih-alih isu kelura Nisha Ahmad numpang hidup pada Rafi Ahmad, kini muncul fakta terkait pekerjaan suami Nisha Ahmad. Tak banyak yang tahu jika suami Nisha Ahmad memiliki pekerjaan yang cukup mentereng loh, suami Nisha Ahmad bernama Andika Rosadi, usut punya usut ternyat Andika Rosadi bukan anak satu-satunya, ia memiliki adik yang berada di Kanada, diketahui, Andika adalah sosok yang kocak, ia suka menyebar kebahagiaan untuk orang sekitar, meski doyan bercanda. Di mata Ami Kanita ia adalah sosok yang dewasa, menurut Ami, Andika adalah menantu paling dewasa. Andika juga orang yang selalu peka dalam situasi apapun, Andika Rosadi ini ternyata memiliki pabrik production house sendiri loh. Tak hanya itu, Andika memiliki deretan bisnis yang tak kalah fantastis dari Rafi Ahmad. Ia punya restoran Jepang di Bandung, pabrik spare park mobil, tambang pasir, hingga saat ini pun mereka baru saja membangun rumah baru yang dekat Andara. Rumah tangga Nisha juga nampak adem ayem, mereka nampak hidup bahagia dan romantis, meski sering diisukan yang tak baik, namun keduanya tak mau mengubris hal tersebut, belum lama ini, adik Rafi Ahmad, Nisha Ahmad melakukan syukuran rumah barunya, Nisha Ahmad memutuskan untuk tinggalkan Andara. Tak lagi tinggal di rumah Rafi Ahmad, sang suami, Andika Rosadi ungkap sederet fasilitas mewahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!